Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kembali di channel youtube saya Saya akan membahas tentang Fisikotese Fisikotese ini biasanya Dijugikan kepada visual mau masuk SMA plus Ataupun masuk Bintara atau Soalnya sangat sering dijumpai Jangan lupa untuk Subscribe channel video saya Kemudian kunjungi Saya akan membahas tentang Tes korang Ini namanya tes korang Jadi Ada dua hal yang perlu Dipahami Tes ini Ada dua jenis Ada dua jenis, yang pertama itu tes korang Jadi sebenarnya dia memakai tes korang, karena lembaga kerja dari tes ini Hampir mirip dengan lembaran korang, makanya dia memakai tes korang Nah, sedangkan tes ini, kalau kita perhatikan, ini hanya menggunakan konsep penjumlahan Jadi ada dua sebenarnya yang perlu kita perhatikan Jadi, tes korang ini, kita menekadikan dia yang pertama nantinya adalah tes krepling Tes krepling, kemudian yang kedua, dia yang dikatakan dia tes korang Jadi, apa itu tes krepling, apa itu tes korang Nah, jadi tes krepling ini, dia punya sistem yang pertama Punya sistem bawasannya, dalam menjumlahkan bilangan-bilangan yang ada di sini Ya, yang sudah tersedia di sini Nah, itu biasanya dia menjumlahkan dari bawah ke atas Jadi, dia dari bawah ke atas Jadi, kita mulai dari sini Itu dia untuk tes krepling Nah, sedangkan untuk lembar kerjanya ini, biasanya pres krepling ini Ya, pres krepling ini biasanya dia menggunakan kertas A4 Ya, A4 kalau tidak dia F4 Jadi, misalnya seperti kertas Ya, seperti kertas Ya, seperti kertas Jadi, seperti itu ya Nah, jadi, biasanya waktu mengerjakan sol di kertas A4 Ya, dari uji yang menyebutkan tes krepling ini Jadi, waktu nya paling membutuhkan waktu 10-10 menit ya Jadi, tergantung nanti dari banyak penguji Ya, di mana dia akan menentukan waktunya ya Nah, jadi, itu sangat perbedaan dari uji Jadi, sebenarnya untuk hal perjumlahan di sini memang uji yang kita makan yang tersepatan ya Nah, sedangkan untuk tes krepling, ya Tes krepling ini Jadi, kalau tes krepling ini Nah, jadi biasanya dia menyebutkan dari atas ke bawah Ya, dari atas ke bawah Dia menyebutkannya misalnya Contohnya, misalnya, misalnya tempat 8, ke bawah Jadi, itu dia tes krepling Nah, kemudian Untuk lembar kerjanya, dia berbeda dengan tes krepling Jadi, kalau dia krepling tadi, ini A4 ya A4, kalau tidak dia S4 Nah, kalau silahkan ke bawah ini Misalnya, bawah ini Seperti korang memang Mirip seperti korang Jadi, agak lebih menurutkan waktu saja Makanya, waktu ini dia akan menutupi ke bawah ini Misalnya, itu kan 60 menit ya Atau sekitar 1 jam Jadi, agak lama Jadi, itu kira-kira Untuk ulasan dari tes krepling dengan tes krepling Misalnya, tes krepling yang sering digunakan Yang menginginkan yang mirip Misalnya, seperti itu Nah, jadi, kita akan menggunakan teori ini Tes krepling Nah, jadi Jadi, tes krepling ini Dijaga oleh pengawas Nah, di mana kadang-kadang, misalnya Dia menggunakan instruksi bahwasannya Ketika kita menggunakan dari sekebawah Maka, dia Lanjut Misalnya, seperti dia Lanjut Tapi, katakan lanjut Maksudnya, kita harus dari sekebawah Contoh seperti ini Contohnya Nah, oke Terus, misalnya berikut Kita menggunakan tes krepling Ya Kalau kita krepling Kita menggunakan dari bawah Ya Jadi, kita harus hanya buat disini Contohnya Ya Contohnya Ya Kalau misalnya berikut ini Yang menggunakan Contohnya Jadi, contohnya 1 sama sendiri Berarti Disini kita isi 10 Nah, tapi kalau misalnya 10 Kita isi Itu salah Nah, jadi yang kita isi adalah Digit terakhir Ini contohnya Nah, ini 16 Ini berarti 10 Ini lap Nah, ini 16 Ini lap Ini 11 Jadi, yang kita isi sebetulnya Ini salah Jadi, yang kita isi itu adalah Satu digit Nah, satu digit Nah, satu digitnya Jadi, itu caranya Nah, jadi Ini berarti kita katakan Salah nih Jadi, salah yang sebetulnya Jadi, kalau kita menggunakan krepling Kita coba disini Maka, ini adalah 4 Ya Ini 3 Nah, ini 8 Nah, ini 4 Nah, ini 4 Nah, kenapa? Karena 6 ditambahkan 8 Karena 14 Nah, yang kita ambil itu 14 saja 9 Kemudian 7 Kemudian 6 Kemudian 2 3 4 4 6 0 4 9 9 6 9 9 6 4 4 8 7 0 5 1 4 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12 13 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!